Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kami dari kelompok 7 Sekarang kita akan menjelaskan mengenai kesetan lingkungan permukiman dan perkotaan Jadi, saya Muhammad Taufik Daya dan teman saya Laudera Zambrin Dan di kiri saya Lunur Amalia Kita akan menjelaskan mengenai kesetan lingkungan di permukiman dan perkotaan Mau tahu lanjutannya? Check this out! Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung Dapat merupakan kawasan perkotaan dan pedesaan Berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian Dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian Beserta sarana dan prasarana lingkungan di sekitarnya Kesehatan lingkungan pemukiman perkotaan mempelajari hubungan interaktif antara manusia Dengan perubahan lingkungan pemukiman yang ada di perkotaan Yang memiliki potensi menuburkan gangguan kesehatan dan mencari penanggulangannya Pada pemukiman lingkungan pesisir dapat kita lihat bahwa Masyarakat di sini rata-rata sudah memiliki jamban tersendiri Tetapi, masyarakat di lingkungan pesisir rata-rata pembuangan air limbah rumah tangganya tidak memenuhi persyaratan Seperti yang terlihat, pembuangan air limbah tidak dialirkan sehingga menggenang dan menjadi bau Ada juga yang pembuangan air limbahnya sangat dekat dengan pintu rumah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan Ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pemukiman Terdapat 6 jenis pemukiman Yang pertama itu pemukiman tradisional Yang kedua, pemukiman darurat Yang ketiga, pemukiman humuh Yang keempat, pemukiman transmigrasi Yang kelima, pemukiman khusus Yang keenam, pemukiman baru Ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan perkotaan Pada lingkungan perkotaan, humuhnya memiliki senilasi yang cukup baik Seperti mempunyai tempat kampas serta sumber air bersih yang sangat baik Selain itu, pada lingkungan perkotaan, humuhnya sangat baik sebagai tempat tinggal dan sangat layak Tetapi, pada beberapa daerah di perkotaan itu memiliki pemukiman kumuh yang kurang baik Terima kasih Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kesetan lingkungan permukiman dan perkotaan yang telah kami jelaskan dari kelompok 7 Ada penjelasan mengenai definisi, jenis-jenis, dan juga kondisi dari pemukiman dan perkotaan itu sendiri yang telah kami jelaskan Untuk itu, kami menjawabkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai selesai Semoga apa yang telah kami berikan dalam video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua Sampai jumpa, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe